Pemirsa menjelang lebaran di tengah pandemi COVID-19, harga sayur mayur semakin mahal, namun hal ini tidak menyerutkan niat para petani sayur di Purbalingga untuk berbagi kepada sesama. Para petani sayur mayur dari Lereng Gunung Selamat ini membagikan 5.000 paket sayur mayur secara gratis kepada masyarakat di kota Purbalingga. Pembagian sayur dilakukan untuk membantu meninggalkan beban ekonomi warga di bulan Ramadan. Dengan menggunakan 5 unit kendaraan bak terbuka, paguyiban petani sayur dari desa kota bawah Lereng Gunung Selamat Purbalingga membawa 5.000 paket sayur mayur. 5 unit mobil yang membawa ribuan paket sayur mayur ini berkeliling kota Purbalingga untuk membagi-bagikan sayur mayur secara cuma-cuma kepada pengguna jalan di kota Purbalingga. Pengguna jalan bebas mengambil paket sayur yang dibagikan dari atas mobil. Paket sayur ini berisi sayur segar yang dibawa langsung oleh para petani sayur dari Lereng Gunung Selamat. Aksi sosial berbagi sayur mayur ini disambut antusias oleh warga yang saat ini sedang merasakan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Setiap paket sayur mayur ini berisi kentang, kol, tomat, daun bawang, cabai, dan yang lainnya. Saat ini harganya semakin melambung, sehingga tidak heran saat kendaraan ini melintas langsung di serbu warga. Mereka langsung mengajar mobil untuk mendapatkan paket sayuran gratis ini. Lima mobil pembawa sayur mayur ini dikawal oleh polisi, sehingga aksi bagi-bagi sayuran berlangsung dengan tertib meski warga saling berebut. Pembagian sayur mayur di sepanjang jalan juga diatur sesuai dengan ancuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama membagikan sayur, kendaraan tetap berjalan pelan sehingga tidak menimbulkan kerumunan warga. Aksi sosial bagi-bagi sayur mayur ini sengaja dilakukan untuk meringankan beban warga. Sebab bulan suci ramadhan harga sayur mayur semakin melambung, sedangkan warga masih mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Alhamdulillah, berbagi itu sekitar lima mobil lebih itu sudah kita paketin berbagai macam sayur mas. Pokoknya berbagai macam sayur yang produk di daerah kami, kami paketin dan diberikan ke warga mas. Ada berapa paket sayur yang dibagikan? Semua hampir sekitar lima ribuan mas, lima ribu paket sayur yang kita bagi pada hari ini mas. Aksi sosial membagikan sayur mayur oleh paguyuban petani dan pedagang sayur mayur Purbalingga sudah dilakukan sejak dua hari lalu. Ada lima ribu paket sayur mayur yang telah dibagikan dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Aksi bagi-bagi sayur mayur akan terus dilakukan hingga datangnya hari lebaran. Dari Purbalingga, Samyono Bayumas TV melaporkan.